Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Zainziano Ayni Gayatri dengan NIM 210201072 Kelas T2C Saya akan menjelaskan tugas mata kuliah perawatan dan perbaikan Di sini saya menjelaskan perawatan dan perbaikan pada vakum cleaner konvensional Vakum cleaner atau pengisap tubuh ialah alat yang menggunakan pompa udara untuk menciptakan keadaan kosong Untuk mengisap tubuh dan kotoran, biasanya dari lantai Vakum cleaner hadir dengan teknologi yang memudahkan aktivitas membersihkan rumah Kini dengan adanya teknologi vakum cleaner, mempermudah pekerjaan rumah tangga dan lebih efektif Vakum cleaner dapat membersihkan kotoran halus dan bu Selain sulit terlihat kasat mata dan keberadaan kotoran yang sulit dijangkau Cara kerja vakum cleaner bergantung pada komponen-komponen yang ada di dalamnya Vakum cleaner akan menjamin benda-benda di sekitar kamu lebih bersih dan higienis Secara umum, vakum cleaner konvensional terdiri dari beberapa komponen Seperti adanya intake port, exhaust port, motor listrik, kipas filter, dan wadah penyimpan debu Komponen dalam sebuah vakum cleaner Yang pertama ada intake port Intake port merupakan komponen pada vakum cleaner yang berfungsi untuk menghisap debu atau sebagai saluran masuk debu Yang kedua, exhaust port Exhaust port merupakan Exhaust port berfungsi sebagai saluran keluar udara hasil hisapan debu yang sebelumnya sudah disarung oleh filter Yang ketiga ada motor listrik Motor listrik merupakan bagian vakum cleaner yang berfungsi sebagai penggerak utama mesin untuk ikut menggerakkan fan Yang keempat ada kipas Kipas merupakan bagian yang juga sering disebut sebagai fan Ini memiliki fungsi untuk menghasilkan hisapan atau udara vakum yang digunakan untuk penyedut debu dan kotoran melalui intake port Yang kelima ada filter Filter merupakan bagian yang berfungsi untuk menyaring atau menghisapkan antara debu dengan udara Sebelum udara dikeluarkan melalui exhaust port Yang keenam ada wadah penyimpan debu Wadah penyimpan debu merupakan wadah yang berguna untuk menyimpan debu atau kotoran dari filter Selanjutnya yaitu prinsip kerja vakum cleaner Prinsip kerja vakum cleaner adalah proses hisap dan buang dengan menerapkan sejumlah konsep fisika Untuk membersihkan kotoran secara efektif Bagian fan atau kipas akan menghasilkan udara vakum untuk menghisap debu melalui saluran yang sudah ada Kemudian disaring dan debu yang tersaring dikumpulkan di dalam wadah penyimpanan yang ada di vakum cleaner Selanjutnya cara kerja vakum cleaner Yang pertama, saat kabel mesin dihubungkan ke sumber listrik Maka arus listrik dari sumber akan menghidupkan motor penggerak yang ditempatkan di dalam mesin Yang kedua, motor penggerak terhubung dengan kipas yang bilahnya miring seperti baling-baling pada pesawat terbang Ketika motor mulai bergerak, maka kipas ini pun turut berputar Yang ketiga, putaran baling-baling kipas menghasilkan udara bertekanan menuju port pembuangan Ketika partikel udara didorong ke depan, maka kepadatan partikel dan tekanan udara meningkat di depan dan menurun di bagian belakang kipas Penurunan ini menyebabkan objek atau debu yang berada di bagian belakang terhisap karena perbedaan tekanan udara di dalam vakum cleaner Yang keempat, partikel udara yang terhisap dan bercampur dengan debu akan disalurkan melalui bagian dalam vakum cleaner menuju penyairan udara atau yang sering disebut filter Sebelum menuju saluran ke arah luar Yang terakhir, partikel debu akan tersaring pada filter dan dikumpulkan pada wadah penampung debu Sementara itu, udara tetap melewati filter dan menuju saluran keluar Cara merawat vakum cleaner Cara merawat vakum cleaner dengan benar Yang pertama, hanya gunakan vakum cleaner untuk menghisap debu Maksudnya, vakum cleaner bukanlah sapu atau alat sedot sebaguna Alat ini didesain untuk menjedot debu atau kotoran berukuran kecil Jangan memaksanya untuk menghisap kotoran yang berukuran besar Begitu pola dengan area kerjanya, hindari menggunakan vakum cleaner pada tempat yang basah Namun jika vakum cleaner terbaik yang Anda miliki termasuk dalam jenis wet and dry Anda masih bisa melakukannya Hanya saja, jangan lupa untuk mengubah modinya agar bisa digunakan untuk membersihkan kotoran di area yang agak basah Yang kedua, buang debu di dalam kantong sebelum terisi penuh Periksa kantong debu saat menggunakan vakum cleaner Jangan tunggu hingga kantong debu hingga penuh, baru membuang isinya Membiarkan kantong debu penuh hanya akan mengurangi daya hisap vakum cleaner Mungkin ini tak terlihat seperti masalah yang serius Namun, jika terus berlanjut dan menjadi kebiasaan Bukan tidak mungkin kemampuan vakum makan terus berkurang hingga akhirnya benda-benda rusak Yang ketiga, bersihkan vakum cleaner secara rutin Vakum cleaner juga perlu dibersihkan secara rutin Bagian yang harus selalu dijaga kebersihannya diantaranya adalah bagian filter, pipa, dan kantong debu Saat selesai menggunakan vakum cleaner, pastikan bagian-bagian tersebut dibersihkan kembali Jika sudah dibersihkan, simpanlah vakum cleaner terbaik Anda di tempat yang kering Selanjutnya, tanda-tanda vakum cleaner perlu diperbaiki Yang pertama, motor tidak bekerja Motor bagian mesin, paling utama motor menggerakkan vakum cleaner untuk dapat menyedut debu Jika Anda menemui motor vakum cleaner tidak bekerja Pastikan dulu cek stop kontak listrik serta kabel aliran listrik dengan benar Uji motor dan saklar serta perbaiki maupun ganti jika ada komponen rusak di dalamnya Yang kedua, daya hisap lambat Daya hisap lambat pada vakum cleaner Bisa diakibatkan oleh beberapa sebab Seperti adanya serbihan-serbihan kecil, kotoran menempel, atau penghalang lain yang mengganggu kinerja motor vakum cleaner Anda bisa mengganti kipas jika itu terlalu parah Selain itu, gunakan cikat yang aus Serta oleskan cairan pelicin seperti oli atau kemukeringan pada bantalan motor yang kering Anda bisa mempertimbangkan dengan mengganti bantalan yang aus Yang ketiga, ada vakum cleaner kadang bisa kadang tidak Maksudnya, vakum cleaner kadang bisa hidup atau tidak Mulai memperbaiki vakum cleaner rusak yang gejalannya kadang bisa beroperasi kadang tidak Jika seperti ini, mulai untuk mengecek uji kabel listrik Selain itu, cek juga bagian saklar, motor, hingga kipas Servis atau ganti sesuai kebutuhan Yang keempat, terdengar suara berisik Maksudnya yaitu, bisa saja ada kotoran yang cukup banyak di dalam Langkah pertama, memperbaiki vakum cleaner rusak Seperti ini, Anda dapat dengan memulai membuka rumah dari vakum cleaner Gersihkan kotoran di sekitar motor Gersihkan atau ganti filter Lepaskan dan ganti V-belt Periksa kipas motor dan ganti jika diperlukan Jangan lupa kencangkan sembungan kipas ke poros motor Yang kelima, tidak mencukupi Maksudnya yaitu, mulai kosongkan kantung debu jika penuh Untuk lebih baik penanganannya, Anda dapat cingkar Cingkarkan penghalang pada bukaan Gersihkan selang yang tersumbat Cek kondisi filter Jika diperlukan, cek pula bagian motor untuk menghindari kerusakan Terakhir, meninggalkan serat di karpet Maksudnya yaitu, vakum cleaner berfungsi menitut kotoran Jika alat ini malah meninggalkan Certa ketika proses pembersihan, tentu ada bagian yang salah Memperbaiki vakum cleaner rusak Ini dapat mulai dengan cek dan ganti Loose belt, inspeksi pembersi roller, dan bersihkan Sesuaikan atau diganti jika memang perlu Bersihkan pula saluran udara di dalam cleaner dan selang Itu saja penjelasan dari saya Apabila ada kesalahan dan kekurangan Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh